oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan adalah dua alat atau tingkat tinggi digabungkan menjadi satu dan satu sama lain menggunakan kekuatan aura asli untuk memberi makan satu sama lain dan kemudian perubahan telah terjadi dan kekuatan dunia murni lahir kekuatan dunia adalah kekuatan magis itu berevolusi dari kekuatan luar angkasa namun ketika kekuatan ruang berevolusi menjadi ekstrim kekuatan dunia akan diturunkan kekuatan semacam ini adalah kekuatan dunia setelah kekuatan ruang diubah menjadi ekstrim dikombinasikan dengan vitalitas tirani kekuatan dunia kekuatan dunia ini mencakup ruang waktu empat musim makhluk hidup asal dan seterusnya misteri yang lahir secara umum hanya master setingkat Master Tai Taois funtian yang memiliki kekuatan seperti ini sekarang ini sebenarnya ditampilkan pada dua alat Tao bermutu tinggi tentu saja kekuatan kedua artefak Tao tingkat tinggi ini jauh lebih lemah daripada dunia Taois funtian namun kualitasnya juga luar biasa dan jika pertapa biasa mendapatkannya itu akan sangat bermanfaat rata-rata raksasa abadi mendapatkannya itu akan memiliki manfaat yang luar biasa memiliki kekuatan dunia adalah simbol dari Taoisme yang luar biasa ini tidak berarti bahwa pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan telah berubah menjadi senjata Tao yang tiada taraf itu tidak mungkin bahkan jika keduanya menjadi satu itu tidak mungkin namun memiliki kekuatan dunia berarti bahwa dua artefak Tao tingkat tinggi ini memiliki kualitas dan peluang untuk dipromosikan menjadi artefak Tao yang luar biasa artinya bahkan jika tidak ada yang berlatih dua artefak Tao tingkat tinggi ini menjadi tidak dapat dikuasai dan mereka dapat meningkatkan kekuatan dunia sendiri dan mereka sendiri dapat berkultivasi menjadi artefak Tao yang tak tertandingi setelah jutaan tahun Daoki mampu mengembangkan diri bagi mereka ini hanyalah peluang besar tidak hanya kekuatan mereka meningkat pesat tetapi juga memiliki kemungkinan untuk dipromosikan menjadi artefak Tao yang tak tertandingi luar biasa kedua alat Dao tingkat tinggi ini telah berevolusi menjadi kekuatan dunia kami tidak tahu kapan kami akan dapat dipromosikan ke alat Dao tingkat atas melihat pemandangan ini dua alat besar dari cakra matahari dan bulan dengan rakus belajar darinya kristal cacar yang dihasilkan oleh kekuatan dunia penuh dengan kecemburuan di satu sisi meskipun kekuatan dari dua senjata Tao tingkat menengah yang hebat ini tidak tertandingi mereka tidak dapat dibandingkan dengan pedang guntur kekacauan besar dan jimat yang tidak bisa dihancurkan untuk dipromosikan menjadi perangkat Tao tingkat tinggi saya tidak tahu berapa banyak waktu bertahun-tahun apalagi perangkat Tao yang luar biasa tidak mungkin selama ratusan ribu tahun sebaliknya inkarnasi Rotating Saint King dari Raja Malam Darah dan semangat gelang bintang lima matahari dan bulan menyerap secara diam-diam jialan bayi nebula dan hei yuang semuanya juga ikut menyerap melebur ke dalam pikiran mereka sendiri memahami kekuatan tertinggi magis ini hanya ketika ranah rahasia umur panjang mencapai tingkat taoish huntian ia dapat menghasilkan kekuatan Feng Baiyu tidak memiliki kekuatan seperti itu dengan kata lain Feng Baiyu tidak dapat menyempurnakan artefak Tao yang tak tertandingi hanya master dari alam rahasia umur panjang yang telah menghasilkan kekuatan dunia yang dapat mulai menyempurnakan artefak Tao yang aneh pemburu Tao juga telah menyempurnakan dunianya sendiri dan mampu mundur di bawah teknik keinginan besar Linglong Immortal venerable hanya menyisakan dua tetes darah tentu saja kekuatan dunia dari Great Chaos Thunder Sword dan indestructial electric talisman sungguh menyedihkan hanya satu sentuhan hanya satu sentuhan seperti tingkat Taoish huntian membuka dunianya sendiri dia dapat langsung menutupi semua tempat dalam radius 108.000 mil langsung menyempurnakan dan bahkan dapat melekat pada bintang menghabiskan beberapa usaha untuk seluruh bintang bertahun-tahun pemurnian kedua perangkat Tao bermutu tinggi ini jauh dari kemampuan ini tetapi jika dia memiliki kemampuan ini Feng Baiyu bisa dibunuh itu bukan alat Tao tingkat tinggi tapi pena kaisar manusia sayangnya jika cakram reinkarnasi saya dapat berevolusi ia akan memiliki kekuatan dunia yang sangat besar kata yang tidak menyerap kekuatan dunia yang tersebar tetapi berkata dengan dingin berbicara pada dirinya sendiri seolah-olah itu adalah guru kesepian yang telah lama diam Feng Han juga mengoperasikan dunia kelahiran secara paksa menyerap kekuatan dunia konsepsi artistik kehidupan yang tumbuh beriak di dalam hatinya seribu tangan dan seribu mata dunia kelahiran tampaknya akan menerobos beberapa rintangan dan dipromosikan lagi dia tahu bahwa dia telah berkultivasi kepuncak kekuatan magis tingkat ke-9 dan selama dia melangkah lebih jauh dia bisa berkultivasi kepuncak alam rahasia kekuatan magis tingkat ke-10 keadaan mengubah nasib melawan langit Feng Han tidak pernah tahu apa yang terjadi pada perubahan nasib di tingkat tertinggi kekuatan gaib meskipun saya telah belajar dari banyak master dikatakan bahwa alam perubahan nasib terhadap langit dapat dengan jelas melihat umur seseorang dan juga sangat merasakan pasang surut antara umur dan alam semesta kemudian untuk memutuskan hubungan antara naik turunnya diri sendiri dan alam semesta melawan langit karena ini sangat misterius ketika dia mencoba yang terbaik untuk memahami keadaan kekuatan supernatural perubahan nasib 10 kali lipat Feng Qingsu di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan Feng Han merasa bahwa pihak lain tampaknya jauh lebih dekat hubungannya dengan alam semesta dan keseluruhannya orang itu seperti ikan di air dengan semacam integrasi ke dunia rasa yang licin rasa yang lembut dan tidak terputus muncul di tubuh Feng Qingsu ternyata Feng Qingsu telah menyaksikan keterikatan dua artefak dao bermutu tinggi dan telah menyerap kekuatan dunia yang dipromosikan oleh dua artefak dao bermutu tinggi tanpa diduga seperti Feng Han telah memasuki ranah kekuatan supernatural 10 kali lipat mengubah nasib terlebih dahulu, benar saja, hanya ada satu langkah lagi dari alam rahasia umur panjang sayangnya, langkah ini juga merupakan langkah paling kritis 99% dari puluhan juta biksu di dunia terjebak di gerbang ini, dan umur mereka adalah kelelahan tidak bisa menahan kemuliaan langit dan bumi yang layu dan mati Feng Qingsu tiba-tiba menghela nafas ketika dia mencapai ranah kekuatan gaib ke-10 mengubah nasib melawan langit selamat, kakak senior dia benar-benar menerobos kekuatan supernatural 10 kali lipat dan mengubah nasibnya melawan langit mengolah alam rahasia pertumbuhan dan kehidupan sudah dekat setelah raksasa abadi, kakak senior seharusnya tidak bersaing merebut posisi guru besar bersamaku kata Fang Han segera memberi selamat raksasa abadi, alam rahasia umur panjang, dimana hal yang begitu mudah alam ini seribu kali lebih keras dari 10 kekuatan gaib sebelumnya masa hidup saya saat ini hanya 20 tahun, 9 bulan dan 15 hari sungguh, saya tidak tahu apakah saya bisa mengolah alam rahasia pertumbuhan dalam 20 tahun ini 20 tahun jauh dari cukup selain itu, bahkan jika saya telah berkultifasi menjadi raksasa abadi saya khawatir saya tidak akan dapat mengalahkan Anda saya juga akan menjadi dikalahkan olehmu dimana saya akan bersaing dengan Anda untuk posisi penguasa tertinggi Anda tahu, dalam 7 hari, Anda akan memenggal kepala raksasa abadi kata Fang Kingsu menggelengkan kepalanya dia secara alami mengerti betapa menakutkannya kombinasi Buddha dan setan Fang Han dengan seribu tangan dan seribu mata adalah bahwa bahkan jika dia berkultifasi menjadi raksasa abadi dia tidak akan menjadi lawannya melihat penyerahan dirimu Taoise padanya sekarang dia tahu apakah dia ingin menantang Ruisi apa, kamu hanya memiliki lebih dari 20 tahun hidup bagaimana ini mungkin, kakak senior memiliki 24 kekuatan magis setidaknya hidup 3 sampai 5 ribu tahun kenapa tiba-tiba hanya ada 20 tahun kata Fang Han terkejut dia tahu bahwa hidup Fang Kingsu harus sangat panjang mengapa baru berusia 20 tahun hanya 20 tahun ini jauh lebih pendek dari orang biasa ada apa dengan Fang Kingsu Fang Han melihat bahwa semangat Fang Kingsu sangat kuat dan semangat serta semangat tubuhnya berada di puncak setelah masa kejayaan sulit untuk mengatakan bahwa ia memiliki masa hidup hanya 20 tahun itu adalah petir dari langit biru yang mengguncang kepala Fang Han bukan apa-apa saya berlatih di kedalaman ruang dan waktu Yuhua Tiangong saya menyerahkan esensi kehidupan ribuan tahun dan menukar 9 kekuatan magis tertinggi itulah mengapa alam telah meningkat begitu cepat saya juga putus asa ketika Fang Kingsu berbicara dia tidak merasa menyesal sama sekali menganggap hidupnya serius meninggalkan esensi dari ribuan tahun kehidupan untuk menumbuhkan 9 kekuatan supernatural tertinggi apakah ada praktik seperti ini yang meninggalkan umur dengan imbalan kekuatan magis kata Fang Han mengerutkan kening mengapa saya belum pernah mendengarnya mengembangkan kekuatan supernatural membutuhkan esensi yang kuat dan aura surga dan bumi selama kamu mengumpulkan cukup aura langit dan bumi dan membakar umurmu dengan metode rahasia kamu dapat memadatkan kekuatan supernatural menjadi bentuk dalam sekejap Fang Kingsu berkata ini adalah salah satu misteri kuno ini disebut fatalisme kecil saya mendapatkannya secara tidak sengaja selama perjalanan baik yang abadi maupun iblis tidak memiliki teknik seperti itu apakah anda ingin mempelajarinya saya dapat mengajari anda fatalisme kecil ini tapi kamu yang paling baik untuk tidak mencoba metode rahasia semacam ini satu pembakaran mendekati rentang hidup seribu tahun semakin dangkal fondasi kekuatan magis semakin banyak rentang hidup yang dikonsumsi kata Fang Kingsu Yan, apakah kamu tahu metode nasib kecil ini? tanya Fang Han aku tidak tahu aku tahu banyak rahasia keabadian dan iblis tapi aku belum pernah mendengar tentang fatalisme kecil aku juga belum pernah mendengar tentang metode mengorbankan umur panjang dengan imbalan kekuatan magis jawab Yan juga bingung bahkan dia tidak tahu fatalisme kecil itu apa itu? menunjukkan misteri asalnya senang sekali kakak perempuan bisa mengajarkannya kepadaku aku juga ingin mempelajari teknik misterius ini tentu saja aku tidak mempraktikkannya masa hidup manusia adalah hal yang paling berharga dan masa hidup memiliki segalanya ketika nyawa hilang semuanya kosong tidak peduli berapa banyak itu adalah omong kosong jawab Fang Han menghela nafas apakah kamu mengatakan aku bodoh? Fang Kingsu menjentikan jarinya kakak senior adalah biksu dengan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa aku mengagumi 5 tubuh yang dilemparkan ke tanah Fang Han berkata dengan sungguh-sungguh kakak senior sekarang hanya memiliki lebih dari 20 tahun sisa hidup untuk menikmati jalan saya tidak memiliki keberanian seperti seorang kakak perempuan lidahmu licin, mulutmu berminyak kata Fang Kingsu terkekeh fatalisme kecil masih belum diajarkan kepadamu jangan sampai kamu berlatih secara paksa dan menjadi sepertiku kamu benar, ada kehidupan untuk segalanya Fang Han, ingat, seumur hidup aku ingin berjuang untuk kekuatan dan saya bisa mengorbankan hidup saya untuk bernafas oleh karena itu, jika saya mengalami malapetaka di masa depan saya pasti akan mati di atas keinginan untuk memperjuangkan kekuatan jangan ikuti saya, kata Fang Kingsu di mana ada malapetaka untuk kakak senior bahkan jika ada malapetaka saya akan berdiri di depan kakak senior melihat dewa membunuh dewa melihat Buddha membunuh Buddha hidup saya terserah saya bukan takdir kata Fang Han mengayunkan tinjunya menunjukkan aura tirani kakak senior, beri tahu saya karena Anda membantu saya naik ke posisi kepala sekolah saya secara alami akan menggunakan teknik ini untuk menjaga malapetaka Anda saya ingin melihat apakah ada bencana antara dunia dan bumi yang bisa menahan saya baiklah kalau begitu Fang Kingsu melipat kedua tangannya dan menggumamkan lagu yang berat di mulutnya seperti lagu tapi bukan lagu seperti kutukan dan bukan kutukan seolah-olah dalam kegelapan tangisan yang menentukan rangan Fang Han belum pernah mendengar seperti itu suku kata yang rumit termasuk kata-kata ilahi yang dinyanyikan oleh para dewa yang membenci para dewa tidak ada yang serumit suku kata ini suku kata dalam kegelapan ini mengalir ke dalam pikiran Fang Han fatalisme kecil suku kata ini misteri di dalamnya Anda harus memikirkannya sendiri tetapi Anda hanya dapat memahaminya dan itu tidak dapat dikatakan saya duduk bermeditasi selama 7 atau 49 hari sebelumnya saya tiba-tiba menyadarinya saya mendapat latihan semacam ini kata Fang Kingsu saya tiba-tiba selanjutnya kata One